Perbuatan terdawa Ferdisambo, SH, SIK, MH, sebagaimana diatur dan diancam di dana dalam Pasal 48, Juntuh Pasal 32, Ayat 1, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perbuatan, tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transmisi elektronik, Juntuh Pasal 55, Ayat 1, Ke 1, KHWB. Atau kedua, primer, bahwa terdakwa Ferdisambo bersama-sama dengan saksi Hendra Kurniawan, saksi Arief Rahman Arief, saksi Cuk Bukteranto, saksi Pekoni Wibowo, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, Ariefin Widianto, masing-masing dalam berkes perkara terpisah pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 7.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 14.2022 sekitar pukul 21 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juli 2022 bertempat di Post Security Komplek Perumahan Polri Duren 3, Kejamatan Pancoran, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Jakarta Selatan. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum terus menerus atau tidak sementara waktu disimpan atau diserahkan kepada seorang pejabat ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Berawal pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 16 WIB telah terjadi penembakan terhadap diri Brigadir Novriyansah Yosua Yuta Barat sehingga membuatkan hilangnya nyawa Novriyansah di rumah dinas terdakwa milik terdakwa Sampo di Komplek Perumahan Polri Borentika. Akibat penembakan tersebut, terdakwa Ferdin Sampo timbul niat untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya dan berupaya untuk mengaburkan dengan cara menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk membuktikan tidak bidan yang telah terjadi sehingga salah satu upaya yang dilakukannya yaitu menghubungi saksi Hendrakurniawan sekitar pokok 17.22 WIB di mana saksi Hendrakurniawan sedang berada di kolam pancing Pantai Indah Kabupan Jakarta dan meminta agar segera datang ke rumah terdakwa di Komplek Perumahan Polri Borentika. Berselang sekitar pukul 19.15 saksi Hendrakurniawan tiba di rumah terdakwa di Komplek Perumahan Polri Borentika dan bertemu langsung dengan terdakwa di karpot rumahnya di mana pada saat itu saksi Hendrakurniawan bertanya kepada terdakwa ada peristiwa apa bang? dijawab oleh terdakwa ada pelecehan terhadap mbakmu kemudian terdakwa Ferdi Sambu melanjutkan ceritanya bahwa mbakmu teriak-teriak saat kejadian itu lalu korban panik dan keluar dari kamar Putri Candrawati tempat kejadian karena ketahuan oleh Richard Eliser Pudiang Lumio sambil bertanya ada apa bang? ternyata korban yang berada di lantai bawah depan kamar tidur Putri tersebut bereaksi secara spontan dan menembak Richard Eliser Pudiang Lumio yang berdiri di tangga lantai dua rumah terdakwa melihat situasi tersebut Richard Eliser membalas tembakan Norfriansa sehingga terjadilah saling tembak-menembak di antara mereka berdua yang mengakibatkan korban jiwa yaitu Norfriansa Yosua Utabarat meninggal dunia di tempat kejadian inilah cerita yang direkayasa terdakwa lalu disampaikan kepada saksi Hendra Kurniawan setelah selesai saksi Hendra Kurniawan mendengarkan cerita dari terdakwa Ferti Sampo kemudian saksi Hendra menindaklanjutinya dengan menyampaikan menjumpai Benny Ali karo propos di propam poli yang telah datang terlebih dahulu sebelum mahrif di tempat kejadian di rumah terdakwa bersama-sama dengan Susanto selanjutnya saksi Hendra Kurniawan bertanya kepada Benny Ali pelecehannya seperti apa kata Benny Ali menjelaskan kepada saksi Hendra Kurniawan bahwa Benny Ali sudah bertemu dengan Ibu Putri dan Ibu Putri menceritakan kepada Benny Ali benar telah terjadi pelecehan terhadap diri Putri di saat di saat sedang bersidara di dalam kamar dimana sewaktu kejadian Putri Chandrawati juga menggunakan baju tidur selana pendek kata Benny kepada saksi Hendra Kurniawan lalu Benny melanjutkan lalu Benny melanjutkan ceritanya dan mengatakan permasalahannya korban Norviansa Yosua 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 Barat telah memasuki kamar Putri Chandrawati dan sedang merabah sampai mengenai kemahuan Putri Chandrawati akan tetapi Putri Chandrawati terbangun dan kaget sambil berteriak dikarenakan teriakan Putri Chandrawati tersebut korban Norviansa Yosua 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 Barat menodokkan senjata api ke Putri Chandrawati sambil mencekik lahir dan memaksa agar membuka kancing baju Putri Chandrawati lalu Putri Chandrawati berteriak istris sehingga korban Norviansa putarabat panik dan keluar dari kamar dan saat itu juga bertemu dengan Alizer Richard Alizer Budiang Lumio sehingga terjadi tembak-menembak cerita Bani Ali didapatkan dari Putri lalu diceritakan kembali kepada Hendra Kurniawan telah selesai saksi Hendra Kurniawan mendengarkan cerita Bani Ali di ruang tengah rumah dinas terjawa tempat kejadian perkara dimana saksi Hendra Kurniawan mendekati sambil melihat mayat Norviansa Yosual Tabarat yang berada di bawah tangga kapur rumah dinas terjawa tersebut tidak lama kemudian sekitar pukul 19.30 datang mobil ambulan dan selanjutnya jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit keramat jati yang dikawal oleh Susanto yang dikawal yang dikawal tersebut